Pemerintahan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Kemudian target penerimaan secara nasional itu tidak tercapai. Kemudian perlu ada peningkatan kinerja untuk hasil yang menurut-urut. Kemudian di website pada bulan-bulan tahun 2015 itu ada artikel ternyata dari WMD yang berbunyi. Kualitas kinerja WDJP itu harus ditingkatkan lagi agar tidak terboda tersebabkan pindahan, korupsi, polusi, dan ekonismo dan keanggaraan sebagainya. Kemudian pemulisan masalahnya. Ini apakah terdapat hubungan disiplin WDJP? Yang kedua, apakah terdapat hubungan disiplin WDJP? K fisik? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara belakangan dari kinerja? Dan apakah terdapat hubungan antara disiplin dan kinerja? Disiplin dan dal teaan dengan kinerja di direktur raky�? Kemudian kita masuk kalanya di teori. Yang pertama itu pengertian kinerja Adalah sebesarnya konstitusi atau hasil yang dicapai akan diberikan kegawai terhadap kemajuan dan perkembangan atau sasaran-sasaran organisasi di mana yang dikerja Kemudian pengertian spring adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki praktek karyawan Untuk membantu mereka tampil lebih baik sehingga mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh organisasi Yang tiga adalah pelatihan Pengertiannya itu adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kegiatan seseorang dalam kegiatannya dengan aktivitas ekonomi Pelatihan juga itu untuk membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerbakan yang digunakan keperampilan, kecapapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam pesawat untuk mencapai sejujurnya Kemudian angkat pemikirannya itu dapat disingkat dengan agama sebagian berikut Itu ada disiplin, pelatihan, alat yang mengharap kegiatan Kemudian metodologi penelitian Itu tempat penelitiannya ada di rektorat informasi teknologi komunikasi dan informasi Di kantor pusat, rektorat yang berpajak, jalan-jalan pengembang kegiatan, ketok, artikel 42, Jakarta-Katan Metode pengumpulan datanya itu yang utama ada data angkat visinya pada 61 responden yang bergabung Yang kedua ada setiap lapangan, setiap kebustakaan, laki-laki-laki, laki-laki, laki-laki Ini sampel dan responden, hasilnya 61 Itu dari 156 pegawai totalnya Dan diterapkan dalam mus untuk mencari sampel dan responden Hasilnya itu 60,9, saya buatkan jadi 41 Kemudian setelah pusioner disebarkan Itu saya masukkan hasil-hasilnya itu dalam bus PSS Dan untuk menghitung validitasnya Kalau saya valid, sesuatu pusioner itu dikatakan valid Apabila yang ditunjukkan itu lebih besar dari ketabel Kalau disini juga Dari 8 butir pusioner kinergian Seperti 10 butir bisipin dan maklum putih perhatian Itu labelnya adalah 0,24 Diambil dari jumlah responden Kemudian dihitung, di cari labelnya Sehingga kuat hasil 0,24 Terus dengan hitung dari tiap-tiap butir pesanian Itu dimasukkan dalam bus PSS Sehingga kuatnya seperti yang ada di dalam kembali Dan hasilnya adalah poin semua Kemudian realibilitas instrumen Itu untuk mengukur jawaban responden kepada kenyataan Apakah konsisten atau stabil dari waktu-waktu Cara langsungnya Apabila nilai poin sebuah alpanya itu lebih besar dari ketabel Itu berarti dia realibilitas Dan ketiga Pusioner Ketiga variabel yang Ketiga variabel yang diukur Itu menghasilkan Nilai yang lebih besar dari ketabel Kalau penelitian itu Hasilnya 0,471 Kalau disiplin 8,76 0,866 Lalu latihai 0,676 Kemudian Uji multiple lineartas Untuk menuji Apakah menggantikan korelasi Antara variabel belas Setelah hati Tentang ada hubungan Antara variabel belasnya Itu Kalau menggantinya Toleransi Lebih besar dari 501 Dan FIF PIF-nya itu Kurang dari 10 Maka Akan menjadi Tidak menjadi Multikual Dian Di sini Di sini Variabel disiplin Itu Nilai toleransinya Adalah 2,3 Itu lebih 0,71 Itu lebih Besar dari 0,1 Dan nilai FIF-nya Itu 1,39 Itu lebih Dari 10 Dan berarti Tidak ditemukan Ada yang korelasi Antara variabel belas Begitu Dengan Perhatikan Nilai Korelasinya Adalah 0,71 Dan nilai FIF-nya BDF-nya 3,35 Kemudian Korelasi Korelasi itu Kalau misalnya Sigma 2,3 Itu lebih Bertahun Berarti Berhubungan Megulfingan Kalian Di sini Disiplin Setelah Dimasukkan Ke dalam SPSS Menghasilkan 0,0 Ikan Yang mengarti Lebih ficou dari 0,65 Dan Bisa dikatakan Itu adalah Berhubungan Disiplin Berhubungan dan menghasilkan 0,1 0,5 yang memperhatikan lebih besar dari 0,5 dan tidak berhubungan sengingkang kebetulan di dalam tesis yang saya krim itu terjadi kesalahan jadi saya tulis di kesimpulan dan hasilkan disitu bahwa tingkat perhatian itu lebih kecil dari 0,5 jadi salah dan di kesimpulan saya juga kemudian disini ada disiplin dan hidupian jika tadi pengen itu lulusan dari t-tabel itu berarti berpengaruh positif signifikan t-tabel ini sendiri adalah 1,62 dilihat dari jasa t-tabel yang sudah saya lakukan disini dilihat t-litung dari nilai usi hitung antara hubungan antara disiplin dengan energi adalah 2,63 sedangkan t-tabel ini adalah 1,62 berarti t-t-litung itu lebih besar dari t-tabel yang berarti hubungan disiplin dan energi itu berpengaruh positif signifikan kemudian hubungan pelaturan dan energi rumusnya sama jika t-t-litung itu lebih besar dari t-tabel itu berpengaruh signifikan kalau lebih kecil berarti tidak berpengaruh signifikan disini kita lihat t-litung dari hasil antara hubungan pelatihan dan kinerja adalah 0,136 sedangkan t-tabelnya adalah 1,652 yang berarti t-litung itu lebih kecil dari t-tabel yang berarti bisa dikatakan bahwa hubungan pelatihan dengan kinerja itu tidak berpengaruh positif signifikan disini setelah dinyogu maka kita bisa melihat pasangannya disini kita lihat B1-nya ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung dari disiplin dan yang B2-nya itu adalah nilai t-hitung dari pelatihan disini kita lihat yang B1-nya itu 0,238 yang B2-nya itu 0,069 jadi setiap angka B1-nya itu B2-nya itu bernilai positif signifikan dan B2-nya karena angkanya itu kecil 0,019 itu tidak bernilai signifikan jadi adanya penambahan itu tidak akan terlalu berpengaruh dengan bagian pelatihan E-nya ini adalah tidak berjalan oke sekian penasaran yang saya coba kasih ke saya terima kasih terima kasih kami silahkan Pak Rory terima kasih Pak Jiw ini saudara Muhammad Terum ya disini penelitian ini sebenarnya penelitian yang sudah berulang-ulang ya disiplin pelatihan dengan kinerja tapi disini di latar belakang saya nggak melihat satu gambaran tentang disiplin dari Pak Direkturat Telekomunikasi tadi itu belum digambarkan dengan baik gitu saat ini kemudian pelatihan pelatihan yang sudah diterima oleh oleh pegawai tersebut juga belum digambarkan gitu ya jadi di latar belakang itu belum kelihatan sekali ya sebetulnya gambaran tentang disiplin dan pelatihan dampaknya pelatihan sebelum dilakukan penelitian ini gitu kemudian gambaran kinerjanya juga belum kelihatan di latar belakang hanya beberapa dari statement seorang mantan presiden nggak cukup kuat ya karena itu kan hanya dia melihat dia kan nggak pernah nongkrong disitu ya kan nah jadi harusnya ada data yang menyatakan bagaimana kinerja dari dari apa Direkturat tadi gitu menurut anda itu bisa menggambarkan kinerjanya itu dengan dengan apa sebelum melakukan pelatihan itu seperti apa itu bisa dilihat dari hasil itu Pak indeks kinerja pertama jadi setiap tahun itu ada ibunya misalnya ada di satu seksi ada pekerjaan beruntang pengadaan saya kayak saya kan berat ada di sini di tempat saya penelitian jadi di tempat saya kerja itu ada pekerjaan yang lumayan setiap tahunnya membutuhkan besok yang besar itu pengadaan jadi tiap tahun itu ada dikasih alorasi beberapa pekerjaan di satu pekerjaan dan itu dilihat dari berapa atau kurang pengadaan yang sukses berapa atau kurang pengadaan yang sukses dibandingkan yang memindah itu kan kinerja dari dari seksi bukan kinerja dari bukan kinerja dari orang-orangnya yang di sini kan dimaksudkan kinerja dari orang-orangnya jadi ini kurang harus ditambahkan ya itu gambaran tentang kinerja seperti misalkan yang paling gampang kan datangnya terlambat kerjaan yang ditugaskan gak selesai gitu kan atau kerjaan yang kurang baik gitu kan atau kerjasamanya gak bagus itu kan di gambar kinerja yang mudah-mudah aja itu kan ya gak nah itu kan jadi harusnya ada gambar-gambaran seperti itu segera-segera ada datanya gitu ya disiplin coba disiplin gambarkan disiplin disiplin disitu harus digambarkan orang-orangnya gitu gimana di latar belakang ini apa cerita disini cerita terlalu melambung-lambung ya langsung aja ke objeknya gitu mengenai disiplinnya mengenai kinerjanya mengenai pelatihannya gitu dampak dari pelatihannya apa secara mata kasat gitu gitu ya jadi ini ceritanya terlalu melambung-lambung jadi harus diperbaiki ini latar belakangnya ini gitu ya kemudian ini ada ada apa di pengolahan ya di pengolahan itu ada yang cross tabulation cross tabulation padahal jadi Bagaimana 장 bagian-bagiannya Pak Jadi nanti kita bagi-bagi aja Pak Jadi ini yang Yang di Tadi yang cross tabulasi Itu sayang sekali Cross tabulasi kan ada data kinerjanya Tadi Anda bilang Coba di Analisa dengan Analisa cross tabulasi Data dari mana Kebahagiaan Kebahagiaan Pak Iqusana Apa kamu mengukur data Hubungan antara meskipeling Iya datanya dari mana Pake questioner apa Ada di web 3 Pak Jadi Saya Web 3 yang mana Web 3 Itu di Ada belakang ada Alamannya sebetulnya Kampus teksis kamu Teksis kamu gak dibawa Iya Masih di sampel Oke Oke Biar Jadi cross tabulasi itu sebenarnya di analisa 51 mana Ini mana Yang mana Ya questionernya Perstabulasi Penilaian Skornya 1-100 Halaman 46 itu Kurang dari 61 Itu kan Data-data di departemen itu pak Data sekundernya Data sekundernya Jadi dia campur Data sekundernya sama data primer Ya harus dilampirkan Jadi data sekundernya itu harus dilampirkan juga Jadi dia mencoba Memajukan antara data sekundernya Tentang penilaian kepegawaan Dengan karakteristik dari pegawai Misalkan umur, pendidikan Misalnya Ini nya berapa Kusatnya ada berapa Itu bukan posisinya Jadi hasil total penilaian dari pepegawaan DP3 nya lah Kira-kira Dari ada penilaian petirektorat Kamu ambil dari mana Dari pepegawaan Dari tempat saya pak Jadi itu Oke skornya terdiri 100 Pada yang ini Pada yang rendah 61 Ngitungnya gimana Itu sudah jadi pak Sudah jadi Sudah jadi Sudah lupa Hasil bulat Segitu Sudah close kan Itu Itu DP3 Iya Tapi kan Ini kan Kalau itu DP3 semua Ini kan Orang 61 itu Jadi yang kontabilasi Terus analisa yang sebelumnya itu Itu saya ambil dari data sekunder Yang hasilnya itu sudah jadi dari bagian pepegawaan Kemudian Kamu sebutkan dimana Kamu sebutkan dimana kata-kata itu Oh itu Mungkin Belum saya sebutkan pak Nah itu tiba-tiba muncul di analisa Harusnya ada muncul di metodologi Berarti kamu menggunakan data sekunder dan primer gitu Dan tentunya harus ada di research designnya Itu gak ada Jadi itu yang kekurangan itu Tapi itu analisanya juga Prostabulasinya juga kacau banget Artinya sayang sekali Itu gak diuji Antara umur Antara perbedaan umurnya itu Di situ kinerjanya Berbeda atau tidak Atau antara perbedaan gender gitu Laki perempuan kinerjanya beda atau enggak Kan Prostabulasinya itu kan ada ujinya Uji prostabulasinya Di sini cuma hanya penyebaran saja Artinya penyebarannya itu gak ada Gitu Jadi itu bisa ditambahkan itu analisisnya Seperti itu gitu Kemudian dari segi analisis statistiknya Di situ juga ada tadi Tadi ada Ada apa Untuk romba itu kan Sebetulnya kamu udah Udah sebutkan di situ 0,6 ya itu ya Di halaman 70 itu Ya Tapi kok kenapa pakenya 0,24 Dari mana Itu ngaco ya Jadi kalau 0,6 Jadi kalau 0,6 Itu sebetulnya untuk Untuk instrumen kinerja itu Tidak reliable Ya Karena batasannya 0,6 Sedangkan yang di sini kan Hasil hitungan kan 0,4 Jadi untuk Untuk instrumen kinerja itu Tidak reliable ya Yang reliable Untuk instrumen disiplin Dan instrumen Apa Pelatihan Nah Itu ya Itu Diperhatikan itu Nah itu Kemudian ada lagi Di dalam tulisan kamu itu Banyak kutipan-kutipan Saya hitung itu ada Ada lebih Kurang lebih Lebih besar Dari 45 kutipan Tapi di pustara kamu Cuma hanya 10 Itu Itu Tidak boleh Ya itu nanti bisa Di Kategori plagiat Itu nanti ya Jadi harus dimasukkan Itu ke daftar pusat Ada 45 lebih ya Jadi sebelumnya Itu kan Kami provokal tesis Itu saya Memangkan buat 1,2,2,3 Dengan daftar Sesaknya yang tidak Lumayan lengkap Lepas kemarin saya Jadi tidak bisa gitu Harus dimasukkan Kutipan itu harus dimasukkan Kalau tidak kamu dapat Kutipan dari mana Dari langit Memangnya Ya Jadi Secara Garis besar Ini sebetulnya Yang untuk 45 ini Analisisnya sih Masih ngaco Gitu Ya Otomatis Kalau 45 ngaco 4 ngaco 45 nya juga Belum terjawab Ya Oke Itu Pak Bagi-bagi Doktor saya Terima kasih Sampai Pertama Peruntuk tangan Ini Sesiktaan tangan Kita bisa terima kasih